Oke lo semuanya kembali di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk mainin anime mugen lagi Dan di video kali ini seperti biasa buat Wey bentar guys dosen gue ngechat cuy Gue harus asistensi dulu bos nanti gue lanjutin ya Oke sorry guys Gue lagi rekaman tiba-tiba dosen ngechat Untuk bimbingan ya bos Buset buset kuliah gini amat coy coy Oke intinya nanti disini buat kalian pengen request Langsung komen aja di bawah Dan kita mungkin bakal langsung masuk ke requestan yang pertama ya guys Oke disini yang pertama adalah Dia request Asta versus Natsu Cuman dia tidak menyebutkan formnya yang mana ya Jadi gue disini mungkin bakal ngambil Natsunya yang mana ya naknya ya Kayaknya mungkin gue bakal ngambil Natsu yang form paling terakhir ya Paling terakhir Kemudian Astanya jangan Asta yang terakhir guys Karena Asta yang terakhir tuh Seriusan gak terlalu overpower anjir Jadi kita gunain form yang sebelumnya ya Karena setelah akhir yang ini Nah kita gunain yang versi ini aja guys Sebenernya versi yang Asta Demon juga bisa berubah sih Jadi form terakhirnya Semua seenggaknya dari awal gak langsung overpower lah ya Jadi masih bisa dihajar sama Natsu Oke ini mereka imbang nih ya Dari segi darah guys Mereka imbang cuy Natsu juga take-nya lumayan cuy Tapi itu kenapa ada Asta kecil ya Ada Asta kecil Masih diputar-putar Natsu langsung ultimate Ditinju-tinju Enggak sih tadi bukan ultimate ya skill biasa doang Nah ini baru Asta ultimate nih guys Wah aduh sih mati coy Mati atau kaget guys Oh enggak masih aman Masih aman ya Ditembak langsung Waduh enggak Wah itu skillnya Asta nyarp cakranya si Natsu anjir Kalau kalian perhatiin ya Energinya ditarik anjir sama si Asta cuy Oke kemudian yang selanjutnya adalah Mitsuki Sage Mode Versus Gurugai Gerbang 8 ya Mitsuki nanti kita abis ini bakal ini Team 7 yang baru Lawan Lawan ini guys Lawan si siapa Kawatot ya Mitsuki Sage Mode Gak ada guys Adanya langsung Mau apa Mitsuki yang biasa ya Jadi kita pake Mitsuki yang biasa aja Gak apa-apa Oke ini gerbang 8 Lawan Mitsuki biasa Menang siapa nih guys Secara logika harusnya menang Gerbang 8 Jauh ya bos Oke ini kita bakal lihat Tapi jujur dah Seriusan Gerbang 8 Gurugai di game ini tuh Biasa guys Biasa aja Anjir gak overpower ya Gue gak tau kenapa dah Tuh attacknya kayak kurang banget loh Attacknya kurang guys Jadi tidak berasa gerbang 8 nya Masa kalah anjing sama bocil Biasa gini doang ya Armor break lagi Bayangin gurugai dilempar-lempar guys Kayak tadi Oke nice Akhirnya dia bisa nyerang tipis-tipis Langsung 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 Ayo Maitogai Maitogai Itu kayak ngestun doang ya Itu serang anak kayak ngestun doang tadi guys Tuh ya aja kayak ngestun doang Apakah bisa di comeback sama gurugai teman-teman Walaupun kayaknya agak-agak sulit nih ya Ayo langsung Siapa yang menang Wah ini gurugai menolak kalah ya Walaupun udah sekarang temen-temen Masih diajar-ajar terus Wah gila Di Sekizo Gurugai menolak kalah guys Mati disini kayaknya langsung Mati ya Oke kita langsung mulai aja disini Ini gue tim 7 ya Ini gue bukan baca dari kolom komentar Kita bakal Biasa dulu aja Disini ada Bortokarma Ada si Sarada Dan juga Mitsuki Kemudian lawannya adalah si Kawatot ya Kawatot Kemudian Kawatot lagi Kawatot lagi guys 3 nih ya 3 lawan 1 cuy Sebenernya 3 lawan 3 sih Cuma form dia sama Ya Kabur guys Orangnya kabur anjir temen-temennya Gembel Gembel Anjing di spam petir-petir ya bos Wah ini mah kalah guys Itu ngebug ya Jadi Memang ada beberapa karakter Yang kalo misalkan main bareng-bareng Dia kabur temen-temen Cuma Nah yaudahlah ya 3 bunsiin Kawaki Melawan Boruto anjir Ntar nih Kalo misalkan Boruto mati Baru temen-temennya muncul guys Siapa tau dengan Muncul mereka berdua Bisa comeback ya kan Oke 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 Ini Nah nih Sarada muncul nih ya Sarada sambil Mitsuki baru muncul Anjir setelah Kawaki Estadoruto kalah ya Ayo bisa menapa Kagak nih masalahnya Masih diserang-serang terus Nice di katon Wah ini kalo misalkan Mereka berdua menang Gokil nih ya Langsung saja Kawaki Anjir ini parah sih Gak dikasih ampun coy Itu Kawaki yang belakang Cuma modal ngisi tenaga Anjir Bunsiin lebih banyak lagi cuy Wah gila sih ini Bisa menapa Kagak guys Ini 3 lawan 2 jatohnya ya Ini harus Wah tapi ini Sarada mati duluan guys Kemungkinan Yah Sayang banget cuy Oke Sarada masih Masih aman Oh udah mati guys Sisa si Mitsuki sendirian tuh ya Ah ini mah kalah coy Kawaki terlalu Terlalu kuat Anjir terlalu imba coy Kalah kah langsung Masih sedot-sedot itu mah Gak bisa ya Turun langsung guys Oke kita baca dari kolom komentar lagi Jadi kalo gitu ya Lah anjing Kenapa jadi Naruto bos Oke kemudian yang selanjutnya Adalah Ini aja request Sebenernya 2 lawan 2 ya Yaitu Shinobu sama Fu Melawan Demon Giyu Dan juga Nagato Oke Disini karena gue lagi main Di 3 vs 3 Jadi kemungkinan Karakter ketiganya Bakal gue pilih random saja ya Nagato Kemudian satunya lagi random ya Karena ini lagi main di 3 vs 3 teman-teman Oke gue gak tau tuh siapa anjir Oke ini Fu Satu lagi random berarti ya Oke langsung saja Wah anjir Menang atau kagak nih guys Pertanyaannya Gue itu gue lupa Kurumi kalo gak salah namanya ya Bener gak sih Karakter tambahan tuh ya Ada 2 guys Soalnya ini lagi di 3 vs 3 Jadi gue males baliknya Ke 2 vs 2 Jadi males Jadi disini aja Wah kemungkinan menang team kiri ya Giyu tuh OP anjir Versi iblisnya terlalu overpower guys Dia Yahuuu Masih diserang-serang Waduh berubah guys Siapa tuh berubah nih Wah kabuta semakin tebal coy Ini di mapnya One Piece nih ya Di mapnya One Piece guys Diserang-serang terus Apakah akan menang Tim kiri Giyu terlalu overpower sih Habutus makin tebal anjir Serang terus bang Serang terus bang Ayo Fu Wah itu yang Dragon Ball mati duluan ya Sama Shinobu mati duluan guys Itu ku parah sih Di ultimate anjir Buset Buset Dijibaku Tensei ya Langsung ditembak Sama si Nagato guys Kemudian selanjutnya adalah Rengoku vs Obito Oke Oke kita bakal liat nih ya Si Donut Sama Donut juga ya Betar gak sih Obito Eh Obito gak jadi Donut ya Obito enggak ya Enggak Enggak Itu mama adara anjir Yang ditusuk sama si Jetsu Anjir Keluarin apa nih cuy Keluarin besi-besi hitam ya Dari Kamuinya guys Masih diajar-ajar terus Sama si Rengoku Wah tapi Obito Masa kalah sih cuy Wah anjir Dipindah ke dimensi lain guys Rengoku ultimate nih Bahaya nih Wah Anjir kasihan banget cuy Itu Rengoku lagi ultimate Cuman ditiban sama itu ya Ditiban sama besi-besinya Obito Sama nih disini darahnya gak keliatan lagi Parah anjing Rengokunya ketiban besi-besian guys Wah ini parah sih Kasian anjir Wah ini gue juga gak tau guys Ini darahnya gimana ya Oh My God Kalah Tobi sama Rengoku anjir Aduh Kacau coy coy Kemudian yang selanjutnya Apa nih Bang coba Ichigo TBO Bankai Lawannya Terserah Luda Oke gue bakal pilih Random aja berarti musuhnya ya Karena gue gak tau guys Mau lawanin siapa anjir Ntar kalo gue lawanin Naruto Barion Kalah guys Kita TBO Bankai Kemudian disini gue pilih Random aja ya Biar adil PEM Wah Yamcha Yamcha Ultra Instinct Wah ini mah kayak jauh guys Menang Ichigo anjir Kayaknya ya Yamcha soalnya di game ini kayaknya Biasa sih Cuma gak tau ya Gak gak Gue tetep Gue tetep pegang Ichigo guys Ichigo Ichigo Tetep Ichigo coy Kita bakal tetep Ichigo Wah Iya nih mah Di Di bully guys Yamcha nya Kalo misalkan Begini caranya ya Yamcha nya Di Di bully Anjir Anjir Oke lah Kemudian yang selanjutnya Kita bakal coba Pilih random aja yuk Kita bakal 3 lawan 3 guys Karena random 3 lawan 3 Lebih seru nih Ini Nagato lagi dong Wah ada Asuma guys Siap aja nih Wah NDA4 Matsumoto Sama Nagato Tim kanan Ada si Asuma Knuckle Sama Hendrickson Ya itu Hendrickson Dari ini guys Dari 7 deadly sins ya Nah ini kalo rusuh-rusuh gini Gue suka nih guys Suka gue nih yang rusuh-rusuh Seperti ini ya boss Asuma nge-spam Kato nani Dari belakang curah coy Wah ini Asuma Ngeselin juga ya Wah gila Sumak buat banget cowok Di game ini Nagato naik burung anjir Apa cuy Kenapa dia tiba-tiba naik burung anjir Dia naik burung guys Si Nagatonya ya Random banget cowok Masa tadi gak nyerang kayaknya dah Dan NDA4 udah mati Matsumoto juga kayaknya mati duluan Bisa si Nagato sendirian ya Apakah Nagato bisa solo guys Mana jenahan doang lagi Kasian banget Wait 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 Kenapa tadi ada Susanoo warna hijau guys Itu punya siapa anjir Anjing Itu Ini Asumanya bisa sharinggan cuy Kalo kalian perhatiin dia Asumanya bisa sharinggan ya Wah parah sih Ini Asumanya cosplay jadi Itachi dan Shisui Bangke bangke Oke kita pilih lagi Wah ada dari Dragon Ball nih ya DC kah Oh gak gak DC Ada Fujitora Ada Minatoidu Tensei Sama Gohan tuh ya kayaknya ya Terus dari team musuh ada Sasakibe Deku Sama Kitbu Oke gue gak tau ya Kitbu atau Bu Gue gak tau guys Gue gak tau bedanya apa anjir Karena gue tidak Menonton Dragon Ball Dan tim kiri tuh Di cincang abis coy Wah parah sih Ini mah menang tim kanan guys Di bantai Wah gila 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 Wah itu Si Fujitora mengamuk guys Darah tim kanan langsung Sekarat anjir Wah tapi tetep gak bisa ya Tetep menang tim kanan guys Anjir tadi pengen di comeback coy Gila men Serangan siapa tadi tuh guys Yang bikin Tim kanan langsung Hampir sekarat tadi ya Oke ada dari Sensei ya Ada Luffy DC kah Oke nice Nah ada Julius Ichigo Sama dari Sensei ya Lawannya Luffy Vegeta Seno Sama Dari Jojo ya Kakyoin Aduh ini mapnya gelap guys Tapi ya sudah lah ya Ini menang tim kiri coy Ini mah ada Julius menang guys Julius aja termasuk karakter overpower ya Yah mati Rikisasi Luffy Sendirian di atas tadi tuh Itu Luffynya gak turun-turun anjir Waktunya diberhentiin guys Kakyoin udah mati tuh ya Udah bang Kakyoin udah mati tuh Yah Luffynya gak turun-turun guys Oh tuh Luffy ngerang dari atas ya Tadi kalian liat gak Ada pedangnya itu ya Serangan Ichigo ke atas ini Udah siap-siap ini matur Langsung si Luffynya guys Agar dikasih ampun nanying Luffynya boss Ajir ajir Siapa yang terbang gitu boss Si Luffynya loh Ini Julius siapa lagi nih Oh kayaknya Juliusnya Sensei ya ya Oh iya bener guys Dari Sensei ya itu Cuma gue gak tau nama karakternya Dan Luffynya terbang lagi dong Nah itu dia tuh Turun-turun langsung turun guys Nyesel dia turun tuh Harusnya tadi terbang aja bener ya Oke gue bakal pilih 2 kali lagi deh Oke ada Lao sama Luffy lagi dong Wah DC guys Oke karena tadi disconnect Kita pilih lagi 2 kali lagi ya guys Aduh ada dari Bleach tuh ya Anying ada si Siapa namanya Dari Jojo guys Wah ada Boruto cuy Kayaknya tim kanan lebih Lebih OP gak sih Rider seinget gue OP guys Di game ini ya Seinget gue sih Cuma gue gak tau ya Wah anying keluarin Patung-patung emas gitu boss Dia bisa keluarin patung-patung emas gitu ya Masih diserang-serang Terus pengisi chakra di sebelah kiri tuh ya Si Rider guys Ayo Boruto lu Jangan sampe Kalah boss Itu Rider gak pandah Keluarin Rantai-rantai gitu ya Apakah kalo kena Kena d-make cuy Itu si Rider lagi bantuin anjir Dia cuma diem doang Di sebelah kiri ya guys Arc weight itu juga Anime apa lagi Gue gak tau coy Slow 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 Kalo ada Boruto disini ya Wah siapa tuh berubah guys Oh si Botak guys Si Botak Si Botak berubah anjir Dijadikan angin Wah gila mati langsung tim kanan Botak ngamuk anjir Wah itu sebelah kiri ngebug guys Si Rider nya ya Gak tau Diem doang anjir Nah tuh baru gerak dia tuh Oh teori comeback mungkin guys Teori comeback dia Dia teori comeback cuy Dia nanti bakal menang habis ini nih ya Wah keluar ular dong Nah ini yang gak enak Dari ularnya si Boruto adalah Darahnya tuh tebel banget Seriusan dah Darahnya gak masuk akal guys Wah ini mah Rider Mati Akhirnya bakal teori comeback dia disini Ternyata gak ada teori comeback guys Kalah dia disini cuy Udah mati langsung Ayo langsung dihajar tuh Satu hit lagi kayaknya mati dah Nice Oke terakhir nih guys Terakhir ya Karena gue abis ini harus Ngobrol sama dosen lagi bos Wah ada dia follow cuy Dia follow sama relic ya Aduh mepa sempit banget lagi Sanji, Choco sama si relic Fungsunya Sasakibe, Tomioka Oni Sama dia follow Ini mah menang tim kanan gak sih Menang dia follow gak sih guys Wah tuh serangan siapa nih Gue gak tau coy Angin-angin gitu serangan siapa guys Sanji Udah kena damage Cukup parah Choco di tengah-tengah Lihat ya Di tengah-tengah dikurung guys Dikurung sama Sasakibe tadi ya Oke Hiu disini ultimate Ya batal aja Ultimatera sayang banget Wah Choco ngapain guys Choco ngapain anjir Oke Sanji disini berusaha ngilang Dia ngilang gak sih Sanjinya tuh ya Wah Choco turun dulu Anjing relic mati duluan bos Ayo Sanji ngilang guys Gak bisa di Gak bisa kedeteksi kah Kalo lagi ngilang Oh iya bener anjir Dia lagi ngilang gak kedeteksi coy Darahnya tuh Tetep sama ya Ini serangan siapa sih Serangan Sanji ya Oke ini Skillnya dia follow nih ya Keburu mati kah Anjing semuanya jadi lambat ya Tomioka Giyu Wah di ultimate guys langsung Ina-ina Ada suara KO tuh ya Udah kalah guys Dan oke temen-temen Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalo kalian suka sama video gue silahkan like Kalo gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Dadah Dadah